oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke lanjut ke pembahasan video yaitu cara setting laptop baru atau laptop setelah di reset atau laptop setelah di install ulang bagi teman-teman yang belum tahu cara setting laptop Windows 10 simak videonya ya cara ini biasa saya terapkan ketika saya selesai reset atau install ulang atau setting ketika customer beli laptop baru nah ini juga bisa teman-teman terapkan ya sendiri dan silahkan ikuti cara-caranya untuk apa sih disetting gitu kan jadi laptop baru itu perlu disetting karena jangan sampai ada settingan yang tidak kita perlukan berjalan di latar belakang karena apa yang satu biasa penyebabnya ya biasanya bikin lemot bikin hang bikin nge-lag gitu apalagi kondisi RAM dan prosesor kita itu terbatas ya maka wajib men-setting laptop agar fresh segar agar lancar ya dan harus disetting juga sistemnya ya agar bisa memperbaiki diri sendiri seperti itu ya teman-teman ya oke lanjut saja pertama teman-teman silahkan klik kanan disini pilih personalis ya kita akan mengatur tampilan terlebih dahulu nah ketika tampil seperti ini silahkan fill ini ganti ke script ya selanjutnya teman-teman pilih menu color dan hilangkan checklist atau matikan mode transparan effect nah inilah mode transparan effect yang menyedot penggunaan RAM ya lumayan lah lumayan tinggi ya akhirnya kita matikan saja nah selanjutnya di pengaturan tema silahkan teman-teman pilih desktop icon setting dan munculkan menu komputer dan control panel ini untuk apa jadi untuk memunculkan icon control panel dan disk komputer di desktop ya nah ini seperti ini ya jadi ini bisa untuk kita mengecek driver atau bisa mengecek spesifikasi handphone laptop dan control panel bisa untuk wah bermacam-macam setting ya kita munculkan agar teman-teman mudah di hari berikutnya nah selanjutnya teman-teman pilih home dan silahkan pilih privasi kita akan mengatur aplikasi background artinya apa mematikan aplikasi yang tidak kita perlukan yang tidak kita perlukan ya matikan saja nah jadi teman-teman kan beda-beda nih ada yang tidak perlu ini tidak perlu itu ya nah biasanya saya mematikan mematikan aplikasi itu yang ini feedback terus get help ya ini saya matikan nah bagi teman-teman bebas ya mematikan yang mana terserah yang kira-kira tidak diperlukan tapi untuk mematikan ini tentunya tidak secara langsung mematikan aplikasi ya tentunya kita masih bisa membukanya ini hanya mematikan di latar belakang saja ya jadi teman-teman jangan khawatir jangan khawatir dengan misalkan waduh takut salah setting enggak ya ini sudah saya lakukan sudah 6 tahun saya lakukan seperti ini dan tidak ada kendala nah ini matikan saja ya ketika sudah silakan pilih home lagi dan pilih menu sistem ya nah silakan teman-teman pilih pengaturan notifikasi dan aksian nah biasanya ada settingan notifikasi show me silakan dihilangkan saja kalau ada notifikasi show me notifikasi update nah ketika selesai silakan atur ini ya tampilannya agar tidak terlalu besar agar otomatis ya agar rapih kayak gitulah dan setting selanjutnya yaitu teman-teman silakan buka control panel nah untuk laptop baru untuk laptop baru biasanya di control panel ini ada mac api antivirus ya mac api nah disini tidak ada ya biasanya laptop baru itu ada mac api silakan di uninstall saja kenapa harus di uninstall karena mac api itu aktifnya hanya sebulan lebih dari sebulan dia tidak aktif dan menghalangi windows original eh windows defender original bawaan bawaan microsoftnya ya kalau ada mac api silakan di uninstall saja selanjutnya teman-teman klik kanan di tax bar dan pilih tax manager sekarang kita akan mengatur settingan startupnya ya mematikan program program startup nah ini harus di disable kalau ini statusnya enable tentunya dia akan berjalan ketika laptop baru dihidupkan artinya startupnya akan lama ya dan silakan teman-teman disable semua ya nah ketika sudah silakan di close selanjutnya teman-teman buka explorer buka explorer ya nah teman-teman atur klik file ini change folder and share setting silakan hilangkan checklist ini ya kenapa harus dihilangkan karena misalkan checklist kita buka buka apa bekasnya ada disini ditampilan explorer tentunya akan berantakan dan tidak rapih silakan hilangkan checklistnya nah dan yang paling penting adalah setting yang satu ini teman-teman silakan klik kanan dan pilih properties ini yang paling penting menurut saya nah disini silakan teman-teman pilih advanced system setting nah ini nah silakan teman-teman pilih saya geser dulu ya agar teman-teman tahu nah ini setting nah ini kan keterangannya ram 2 giga ya kita klik setting dan hilangkan checklist ini hilangkan nah agar tampilan kita lebih ringan lah teman-temannya lebih ringan agar ramnya lebih leluasa gitu silakan menu di menu edgeband ini atur virtual ramnya untuk apa sih agar kinerja ram tidak terlalu berat teman-temannya nah disini silakan pilih custom dan isikan isikan 2000 kenapa harus 2000 karena ram bawaannya adalah 2 giga ya kalau ramnya 4 giga ya isikan 4000 ya nah disini kelipatan dari 2000 yaitu 4000 ya jadi kalau ramnya 8 misalkan ya tinggal isikan 8000 dan kelipatannya 16000 seperti itu ya silahkan klik set dan oke nah oke saja di oke saja dan selanjutnya ke tab system protection nah ini yang paling penting bagi saya ya ini kan statusnya off ya kita akan menghidupkan sistem protection untuk apa sistem protection itu sistem protection itu untuk memperbaiki laptop yang error dikembalikan ke tanggal sebelum error ini sangat penting sekali teman-teman ya jadi laptop bisa dikembalikan ke tanggal sebelum terjadinya error asalkan posisinya ini on ya bukan off nah cara menghidupkannya silahkan teman-teman pilih turn on dan ini atur kapasitas penyimpanan sistemnya ya 10GB lah 10GB dan ketika sudah silahkan klik Flee dan oke nah oke saja ya ini sudah on artinya sistem proteksi sudah aktif ini jangan dulu di restart ya karena masih ada setting selanjutnya dan setting selanjutnya yaitu teman-teman ketik disini sistem konfiguration nah kita akan mengatur settingan sistem konfiguration ya silahkan di klik nanti akan terbuka tampilan tampilan seperti ini teman-teman silahkan teman-teman pilih tabut dan pilih edge plan option nah di number ini silahkan pilih yang paling bawah paling besar artinya apa untuk mempercepat proses booting seperti itu teman-teman jadi ketika ketika sudah silahkan di klik klik saja ya nah ini biarkan saja ya tab service ini biarkan saja seperti itu dan klik ok nah jangan dulu di restart ya dan yang terakhir teman-teman buka explorer silahkan klik kanan pada local disk c pilih properties pilih menu tool atau tab tool pilih optimize nah disini kita akan men-defract disk ya agar apa agar disk itu sehat agar disk itu segar agar disk itu rapi ya agar tidak cepat rusak nah kita harus men-defract nya dengan cara klik analis ya sama local disk d juga klik analis nah ketika sudah diklik analis kan ini loading ya running gitu ketika sudah teman-teman pilih optimize ya nah ketika sudah klik optimize nah diproses inilah yang yang lama teman-teman ya teman-teman silahkan tunggu sampai status running nya itu berhenti ya nah itulah artinya proses dipreg sudah selesai nah jika teman-teman melakukan setting seperti ini pada laptop teman-teman ya laptop baru atau setelah di restart atau setelah di install ulang maka dapat diakinkan windows teman-teman segar bugar press ya lancar ringan tidak berat tidak lemot silahkan teman-teman coba sendiri ya silahkan terapkan di laptop windows 10 nya kenapa saya bikin tutorial ini karena saya sudah merasakannya dan hasilnya memang lumayan performa jadi maksimal kayak gitu teman-teman ya ini silahkan teman-teman ditunggu saja sampai selesai nah untuk teman-teman yang mempunyai laptop yang lemot banget gitu ya bisa dilihat di playlist channel saya ada cara khusus untuk mengatasi laptop lemot ngeheng gitu ada di playlist bagian bagian masalah virus dan sampah ada ya silahkan mampir ke channel saya dan sudah saya siapkan banyak video ya tentang mengatasi masalah software pada laptop dan komputer dan tentunya lengkap ya gitu semua permasalahan sudah saya upload jadi teman-teman silahkan subscribe aja channelnya agar agar selalu tahu gitu kalau misalkan ada cara baru untuk mengatasi masalah error pada Windows 10 ya selamat nah ketika nah biasanya ini mau selesai ya mau selesai proses dipregnya nah ketika sudah selesai seperti ini ya silahkan di-close saja tampilan ini ya silahkan di-close saja dan selanjutnya hapus hapus sampah pada template ya silahkan ketik persen tem persen lagi silahkan kontrol A untuk ngeblok dan hapus semuanya nah ini sampah semua temen temennya segitu laptop baru ini sampahnya udah satu giga apalagi laptop yang udah lama gitu kan ini temen-temen harus rajin membersihkan sampah juga ya begitulah temen-temen cara setting laptop Windows 10 ya silahkan temen-temen terapkan dan hasilnya silahkan rasakan ya ya temen-temen untuk infonya mungkin cukup sampai disini saja ya semoga bermanfaat semoga bisa membantu temen-temen yang sedang alami atau temen-temen yang sedang cari Oke jangan lupa like dan subscribe channelnya ya agar channelnya bisa berkembang dan bisa lebih kreatif dan berbagi ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh